Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Akan kita bahas yaitu bahan kayu, bambu, dan rotan. Nanti kita akan membahas jenis-jenis bahannya. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Di sini nanti tentang teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Kerajinan Kerajinan adalah aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan suatu barang bernilai seni atau memiliki fungsi tertentu yang dihasilkan dari keterampilan tangan. Oke, di sini kita membahas jenis-jenis bahan. Di situ ada bahan kayu, bahan bambu, dan bahan rotan. Pertama ada bahan kayu. Kayu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kayu lunak dan kayu keras. Kayu lunak diperoleh dari pohon jenis konifera seperti pinus, cemara, aras, ramin, dan terentang. Pohon-pohon tersebut memiliki daun yang senantiasa hijau sepanjang tahun. Kayu keras diperoleh dari pohon yang menggugurkan daunnya pada waktu-waktu tertentu. Baik karena musim ataupun pada tahap tertentu dari siklus hidupnya. Pohon penghasil kayu keras contohnya adalah jati, unglen, mahoni, kenari, tembesu, dan sawo. Banyak kerajin memanfaatkan kayu sebagai media mengekspresikan karya seni. Kayu banyak digunakan sebagai media karya seni dikarenakan sifat kayu yang mudah dibetuk. Kayu memiliki ketahanan dalam waktu yang lama, sehingga hasil kerajinan tidak mudah rusak. Di Indonesia, kayu diminati sebagai bahan baku karena mudah didapat. Selain itu, kayu memiliki sifat higroskopis, yaitu kemampuan menyerap dan melepaskan air untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Hasil kerajinan berbahan dasar kayu banyak ditemukan di sekitar. Kerajinan yang banyak dasarnya kayu adalah kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu dan dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir. Proses pembuatan kerajinan tersebut dinamakan dengan mengukir. Mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menoreh pola pada permukaan benda yang diukir. Ada berbagai jenis kayu yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan tersebut. Contohnya, itu kayu jati, mahoni, sono keling, sungkai, dan ramin. Kerajinan menggunakan tanah ukir biasa digunakan pada pembuatan mebel, pintu, patung, dan topeng. Berikut ini, contohnya ini, tahu kan? Ini kayu, ini pohon apa? Ya, pohon jati. Di sini contohnya juga contoh ukiran dari jati. Oke, berikut ada bahan bambu. Di Indonesia, tanaman bambu banyak ditemukan di daerah rendah sampai pegunungan. Tanaman bambu biasa hidup merumpun pada tempat yang tidak tergenang air. Tanaman bambu juga terkadang hidup membentuk suatu garis pembatas. Di sekitar pedesaan banyak ditemukan tumbuhan bambu yang digunakan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya, tanaman bambu yang sering digunakan adalah bambu tali, bambu petung, bambu andong, dan bambu hitam. Batang bambu yang berbentuk bulat biasa dipakai untuk konstruksi, seperti rumah, gudang, jembatan, tangga, pipa saluran air, tempat air, serta alat-alat rumah tangga lainnya. Bambu dalam bentuk bulat memiliki daya tahan lebih kuat, sementara bambu dalam bentuk belahan dapat dibuat bilik, dinding, atau lantai, reng, pagar, dan kerajinan. Beberapa jenis bambu akhir-akhir ini mulai banyak digunakan sebagai industri barang kerajinan. Peralatan dapur, topi, tas, kap lampu, alat tulis, dan tirai. Banyak keunggulan dalam penggunaan bahan bambu di berbagai bidang, namun terkadang terdapat beberapa keterbatasan pada bahan bambu. Sebagai bahan bangunan, faktor yang sangat mempengaruhi bahan bambu adalah sifat fisik bambu. Bambu adalah bahan yang sukar dikerjakan secara mekanis karena variasi dimensi dan ketidakseragaman panjang ruasnya. Bambu yang diolah dengan cara yang salah menyebabkan ketidakawetan pada bahan bambu. Hal ini menjadikan bambu tidak dipilih sebagai bahan komponen utama pada pembuatan rumah. Sering ditemukan, barang-barang yang berasal dari bambu basah mudah diserang oleh jamur biru dan bulukan. Pada bambu bulat utuh dalam keadaan kering dapat diserang oleh serangga bubuk kering dan rayap kayu kering. Sebelum bambu dijadikan berbagai barang, bahan bambu diolah terlebih dahulu. Agar memiliki ketahanan dan keawetan. Bambu yang dijadikan sebagai berbagai barang harus dipotong dengan gergaji atau golok yang tajam untuk menghindari rusaknya bambu. Dan agar rapi. Bambu yang akan digunakan juga harus disesuaikan kadar airnya agar tidak mudah berjamur atau diserang serangga. Oke, sudah tahu bambu kan? Ini contoh tanaman bambu dan ini contoh kerajinannya. Kemudian masuk ke bahan rotan. Rotan Rotan merupakan tumbuhan dari famili arekakia atau palem yang memiliki habitus memanjat. Rotan tumbuh dengan cara merambat. Batang rotan tumbuh dengan cara merambat. Batang rotan berbentuk bulat memiliki ruas-ruas tapi tidak berongga. Daun rotan memiliki duri yang berfungsi sebagai pertahanan diri dan sebagai alat merambat. Satu batang rotan dapat menjadi panjang ratusan meter. Batang rotan mengeluarkan air jika ditebas dan dapat digunakan untuk bertahan hidup di alam bebas. Rotan cepat tumbuh dan mudah dipanen. Maka dari itu, orang lebih suka memanen rotan daripada kayu. Dengan memilih memanen rotan, dianggap membantu menjaga kelestarian hutan. Produk rotan sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Rotan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pabrik, bahan baku kerajinan, peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, dan bahan baku pembuatan mebel. Pengolahan rotan mulai dari panen sampai menjadi produk barang menjadi sangat menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Pengolahan rotan menjadi peralatan bergantung pada sifat dasarnya. Banyaknya jenis rotan yang tumbuh di wilayah Indonesia memerlukan pengetahuan tentang sifat dasar dari setiap jenisnya. Pengetahuan tentang sifat dasar rotan dapat membantu ketika akan mengolah rotan menjadi berbagai barang. Namun, pengetahuan tentang sifat dasar rotan masih terbatas sehingga menyebabkan masih terbatasnya jenis rotan yang dapat dimanfaatkan. Saat ini, pengetahuan tentang sifat dasar rotan mulai berkembang. Misalnya, pengetahuan mengenai kulit batang rotan yaitu ada yang licin, contohnya pada rotan badak, dan ada yang mengkerut, contohnya pada rotan manau. Sifat dasar rotan yang harus diketahui ketika akan membuat bahan baku mebel dan kerajinan adalah struktur anatomi rotan. Struktur anatomi rotan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ciri umum dan ciri anatomi. Oke, kita lihat dulu ciri umum pada rotan yaitu meliputi warna batang, diameter batang, panjang ruas, dan tinggi buku. Kemudian, ciri anatomi pada rotan meliputi dimensi ikatan pembuluh serat, berkas keserat, pembuluh silem, dan phloem. Untuk menentukan identifikasi jenis rotan, biasanya menggunakan ciri anatomi rotan. Hal ini dikarenakan penilaian ciri umum dilakukan dengan panca indera yang sifatnya tidak konstan dan subjektif. Ciri anatomi juga digunakan untuk menentukan sifat-sifat kekuatan mutu dan pengolahan rotan. Oke, ini contoh dari batang rotan. Dan ini contoh rotan yang sudah menjadi kerajinan. Oke, kemudian masuk ke pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Itu masih dengar bahan kayu, bahan bambu, dan bahan rotan. Oke, pada bahan kayu. Produk kerajinan kayu ada banyak macamnya. Ada yang berbentuk miniatur, tempat lampu, ukir, perabot rumah tangga, aksesoris, mainan anak, dan mebel. Produk kerajinan kayu tersebut dapat dibedakan dari sifat fungsinya, yaitu menjadi barang seni pajangan dan barang seni sekaligus fungsional. Produk kerajinan kayu tersebut dapat dibedakan dari sisi fungsinya, yaitu menjadi barang seni pajangan dan barang seni sekaligus fungsional seperti untuk perabotan rumah tangga. Kayu yang digunakan untuk kerajinan harus diolah dalam beberapa tahap. Kayu dari pohon yang telah ditebang dijadikan gelondongan. Setelah menjadi gelondongan, kayu dipotong sesuai dengan ukuran model produk. Kayu yang telah menjadi potongan dibentuk sesuai model-model produk dengan mesin bubut. Setelah itu, dilakukan pengukiran, pengamplasan, pewarnaan, dan yang terakhir adalah merapikan kayu yang telah sesuai model. Selanjutnya, pengolahan bahan baku bambu. Proses pembuatan kerajinan bambu hampir sama dengan kerajinan kayu. Bambu dipilih sesuai dengan kerajinan yang akan dibuat. Misalnya, untuk kerajinan anyaman, bambu yang dipakai adalah bambu yang masih muda, berdiameter besar, dan memiliki ruas yang sama. Berbeda dengan bambu yang digunakan untuk mebel. Bambu yang dipilih harus tua. Setelah dipilih, bambu ditebang dan dibersihkan bagian dalamnya. Bambu diolah sesuai kerajinan yang akan dibuat. Pada kerajinan anyaman, bambu diolah dengan cara menyerut dan menghilangkan kulitnya. Setelah itu, bambu dianyam, kemudian diperbagus dengan cat jika telah selesai. Di Indonesia, ada banyak kota menjadi pusat kerajinan bambu. Bahkan, kerajinan bambu dari beberapa kota seperti Sleman, Tangerang, Banten, Probolinggo dapat menembus pasar internasional. Kerajinan bambu dari kota-kota tersebut berupa anyaman, perabot dapur, alat musik, tempat lampu, mebel, aksesoris, dan mainan. Oke, ini contohnya. Ini contoh rumah produksi tampah bambu. Tampah dari bahan bambu. Oke, kemudian masuk ke pengolahan bahan baku rotan. Ada banyak proses yang dimulai dalam memproduksi rotan. Rotan yang sudah berumur dipotong dan diolah menjadi bahan baku kerajinan. Setelah pemotongan, tumbuhan rotan dicari pucunya untuk dipangkas dan dikupas. Setelah rotan selesai dikupas, rotan mengalami beberapa proses, yaitu penggorengan, penggosokan, dan pencucian, pengeringan, pengupasan, dan pemolesan, pengawetan, serta pelurusan. Setiap tahap pengolahan rotan memiliki tujuan agar rotan yang dihasilkan berkualitas baik. Penggorengan dan pengeringan bertujuan untuk mengurangi kadar air dari rotan. Penggosokan dan pemolesan bertujuan menghilangkan getah dan kulit rotan yang tersisa. Selanjutnya, pengawetan bertujuan mencegah kerusakan rotan akibat organisme perusahaan. Langkah terakhir adalah pelusuran, pelurusan yang berguna untuk mempermudah rotan ketika disusun. Rotan yang diolah dengan baik akan menghasilkan batang rotan alami, baik kulit ataupun warnanya. Rotan tersebut dapat dibuat barang jadi dengan harga yang tinggi. Oke, ini contoh pengrajin rotannya. Oke, setelah ini Ustaz akan menampilkan video tentang pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton! terima menonton!